Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor Dan di channel kesayangan anda Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama sahabat saya, guru saya Bang Derry Sulaiman, udah tau dong, tau gak lagunya Penyanyi beliau, pendakwah, pengusaha juga Lagunya begini Orang kaya mati, orang miskin Mati, youtuber mati, subscriber mati Nah, kalau kita sudah mau mati ya kan Nggak tau kapan lah kita matinya Bentar lagi, jangan-jangan ya Kita ngobrol-ngobrol sama Bang Derry Sulaiman Nah, ini restoran beliau nih, Real Arabian Resto Di Cibubur Kalau you ke Cibubur, pengen makan masakan Arab Ini tempatnya, the best Uh, 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 uh Oh, uh, uh... Terima kasih telah menonton 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 Kenapa mereka datang Sejarah menonton Terima kasih telah menonton Dizalimi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semua metal Bagaimana menonton Nabi Nabi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi ketinggalan Terima kasih telah menonton Masya Allah Bang ini makanan sudah sampai Masya Allah Bismillah Ini yang kita tunggu-tunggu Ya sambil Sambil mencicipi makanan Kita ngobrol-ngobrol Mau di pause saja Apa sambil makan Bismillah Kita lihat dulu Disut dulu Jadi ini Mandi kambing Kambing Laham Masya Allah Ini the best Menu here Masya Allah Ayo Pak Masih jalan saja Oke Kayaknya kita mau sambil Kita pending dulu Kita pending dulu Kita post dulu ya Berhatiin lagi makan Kita tahu Dari Sulaiman banyak makan Oke Stay tune terus Bersama Amazing Mentor Dan DSIS Dari Sulaiman Andika Sediawan Dunia Sementara Akhirat selamanya Alhamdulillah 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 Enak banget bang Alhamdulillah Ya bang suka kambing juga Rupanya ya Allah Oke Tadi kita sudah Ngobrol Sebelum kita makan Jadi Kalau saya coba Boleh review Abang akhirnya Bisa hijrah Karena ada masalah Kok kayaknya ada Kekosongan gitu ya Memang Saya jujur Saya itu mencari Sebetulnya Mencari Kenapa jadi musisi Kenapa harus ke Bali Karena saya pengen bahagia Saya pengen sukses Saya ada keinginan Untuk jadi orang hebat Menjadi orang Berjaya di dunia ini Kan Menjadi orang terkenal Itu Cita-cita itu Menggebu-gebu Dari kecil Jadi Musisi Jadi artis By the way Beliau juga Jago banget Melukis kaligrafi Jadi darah seni Semua darah seni Saya jatuh cinta Hidupan saya itu Hanya seni aja Saya bikin puisi Saya melukis Saya bernyanyi Semua lagu yang saya nyanyi Kan hampir semua lagu saya Saya tulis sendiri Syairnya Saya bikin seni nadanya Jadi Kalau orang mencari Dia akan mendapatkan Apa yang dia cari Dulu saya pikir Kebahagiaan itu Ada dalam harta Saya pikir kebahagiaan itu Dulu ada dalam popularitas Saya pikir Kebahagiaan itu Dulu Kalau saya terkenal Tapi Ternyata setelah itu Saya dapatkan Kok gak bahagia ya Nah gitu Maka saya pikir Oh pasti Keyakinan saya selama ini Keliru Berarti Keyakinan saya selama ini Salah Nah ketika Da'wah datang Gayung bersambun Ada orang yang datang Menawarkan kepada saya Kebahagiaan itu Di sini nih Allah itu Meletakkan kebahagiaan Seluruh manusia Kaya Miskin Terkenal atau tidak Pejabat rakyat biasa Semua orang Hanya dalam agama Dalam iman dan amal soleh Jadi Kalau orang ada iman Pasti bahagia Itu kalimat yang dia datang Yang dia sampaikan Ketelinga saya Dengan penuh keyakinan Sebetulnya kalimannya biasa Sering kita dengar Tapi yang datang itu Dia memberikan garansi Betul-betul Der Kalau kau tahan sama Allah dan Rasulnya Pasti bahagia Pasti Dan ini Kepastian ini Waktu itu Dia tamsilkan ya Sebagaimana kebahagiaan Ikan itu hanya dalam air Ya Kalau ikan sudah di dalam air Dia pasti bahagia Meskipun airnya keruh Meskipun ombaknya besar Tapi selama ikan itu Di dalam fitrahnya Di dalam air Dia akan merasakan kebahagiaan Meskipun ombaknya gede Airnya keruh Masalah hat datang Silih berganti Menghantam kehidupan orang mu'min Dia bahagia Kenapa? Dia dalam agama Nah Begitu juga kebahagiaan manusia Hanya dalam agama katanya Kalau ikan binasa keluar dari air Manusia pasti binasa keluar dari agama Saya bilang ini Make sense Ini masuk akal ini Maksudnya apa? Tamsilan dia itu masuk ke telinga Nyangkut dong Tamsilan itu masuk dalam logika saya Nah benar juga Sebelum wafatnya Rasulullah itu Salah satu wasiat Bila saya sampaikanlah agama Dengan tamsilan Dengan perumaman-perumaman Bukan dengan tafsir Hari ini kan dikit-dikit Wakala Nabi SAW Wakala Allah Ta'ala Fikir Al-Quran Al-Quran Jadi umat ini Umat ini Enggak nyambung bang Enggak sampai akal umat ini Menafsirkan ayat Ketinggian ayat Al-Quran Maka perlu hikmah Di dalam menyampaikan agama Dengan cara apa? Menceritakan tamsilan-tamsilan Jadi waktu itu Saya renungi itu Kebahagiaan ikan Hanya dalam air Betul juga ya Kebahagiaan cacing Hanya dalam tanah Kalau cacing keluar tanah Binasa Kebahagiaan burung itu Hanya di alam bebas Meskipun disangkar emas Dia gak mungkin bahagia Kalau dia tidak di dalam fitrahnya Wibawanya Seekor singa itu Di alam bebas Kalau singa sudah Keluar dari hutan Dia masuk kebun binatang Hilang wibawanya Singa mengaum Anak kecil ketawa Circus Circus Gak lagi amalkan agama Sudah mengagung-agungkan dunia Kita gak bisa lagi Membedakan Where is muslim Where is none Gak bisa lagi Melihat perbedaan itu Di hari ini Semua sama Gaya hidup sama Gaya makan sama Waktu itulah disampaikan Sama saya Der Waktu orang yang dakwah Sama saya di cafe itu Ada satu kalimat Dia yang sangat sederhana Dibilang kamu orang mulia Ternyata memang Da'i ini hebat Da'i daya Allah ini Punya lisan yang manis Dia pandai menyenangkan Hati umat Ya karena dia harus Mempersuasi orang Untuk ikut Maka Sebetulnya sederhana saja Kata guru saya Saya ingat Waktu saya pergi dakwah Ke Ke Thailand Jumpa dengan Satu orang Umulana Yang orang alim Dia menyampaikan Asyad sama saya Dengan bahasa Urdu Bahasa Pakistan Dia bilang Da'i itu syaratnya Tiga Yang pertama Bol Mitaho Itu bahasa Urdu Bahasa Pakistan Dia bilang Lisannya harus manis Lisannya harus manis Manis Jadi kalau da'i itu Ketemu orang nih Ada beberapa orang Ketemu saya nih Dia pandai Menyenangkan hati saya Sampai Kadang-kadang Sudah berlalu itu hari Masih keingat wajah orang itu Malam saya bangun Saya doakan dia Kenapa dia Pandai menyenangkan Saya ketemu Bang Diri Masya Allah Badan agak langsing dikit Dia menyenangkan hati Wapun dikit Padahal kan Atau itu bohong itu Tapi gak apa-apa Tapi ada orang Belum kenalan Dia langsung nanya Badan berapa Itu orang itu bang Apapun usul dia Dia gak akan terima Habis itu Kenapa Lisannya gak manis Dia gak manis Menyenangkan hati orang Jadi sederhana sebetulnya Tidak perlu macam-macam Itu jadi da'i itu Senang kan Nanti orangnya Lisan kita Kalau ketemu orang kaya Kita cerita sama dia Tentang Nabi Sulaiman yang kaya Saya ketemu orang kaya nih Rumahnya mewah bang Masya Allah Indah banget Tukang kebunnya 40 orang Untuk saya datang Kisah rumah ini Saya sampai di rumah Ketemu pemilik rumah Saya bilang Ami Paman Saya tahu niatnya Paman bikin rumah ini Apa Ustaz Saya yakin Bikin rumah semewah ini Supaya nanti gak kaget Masuk surga kan Oh betul itu katanya Dia senang Coba kalau orang datang Gak manis desanya Wah hisapnya paling lama ini Gue digituin Jadi da'i itu Bang ini ilmu nih Yang jarang dimiliki sama orang-orang Yang tidak turun ke lapangan Kalau kita datang ke orang kaya Sebelum datang ke rumah dia Kita makan dulu Supaya nanti Kalau dihidangkan makanan Kita gak terlalu Katrok kelihatan makanan Enak Yang kedua Pakai pakaian yang terbaik Pakai wangi-wangian yang terbaik Supaya dia tidak underestimate Dengan kita Oh ini orang ini levelnya bagus Ya terus Bercerita tentang Nabi-Nabi yang kaya Fadilah jadi orang kaya Bercerita tentang sahabat yang kaya Abdurrahman bin La'uf Uthman bin Affan Wali-wali Allah yang kaya Imam-imam yang kaya Ataupun orang-orang yang hidup Di zaman hari ini Yang kaya Yang taat Itu adab Datang ke rumah orang kaya Kalau datang ke rumah orang miskin Adabnya bagaimana Pakai baju yang sederhana Jangan pakai mobil mewah kita Kalau belum kita naik grab ke sana Terus Kalau dihidangkan makanan Rumah orang miskin Habiskan Meskipun gak enak Terus bercerita kepada dia Tentang fazilah Orang miskin Nabi-Nabi yang miskin Sahabat yang miskin Sehingga dia gembira Dengan kehadiran kita Saya pernah ngajak satu orang Ustaz nih padahal Bang kita besok Selaturahmi ke orang kaya ya Ada pengusaha sana teman Datang Baru duduk Ustaz ini ngomong apa Pak Haji tau gak Pak Haji Kata Firaun Korun Itu suasana berubah Udah gak enak hati Orang dengernya udah gak konek Gaya gitar tuh udah fales langsung gitu Digenceng udah gak enak Ya Allah Bener nih Lisan harus manis Pandai-pandai Saya ketemu anak pang Saya bilang Bang Anak pang ini Allah sayang Dari mana bang sayangnya Coba lihat anak pang Banyak sunnah nabi dia hidupkan Apa Anak pang itu pakai kilak mata Hampir seluruh dunia Green day Ransi pakai kilak mata itu sunnah bang Oh iya Terus apa lagi Anak pang itu kalau pakai celana Di atas mata kaki Gak is balong Oh iya bang Dia zuhur gak cinta dunia Tidur di jalan di emper toko Makan apanya boleh Maka hari ini Banyak anak pang yang dapat di da'i Mereka mulai ikut Bikin majelis Pangkajian Pangmuslim Macam-macam Kenapa Adanya da'i-da'i yang datang dengan hikmah Itu yang pertama Yang kedua Dil Naramho Dil Naramho Jadi orang-orang Da'i ini Hati harus lapang Lisan yang manis Hatinya lapang Kemudian dimak Tandaho Kepalanya dingin Gak boleh marah Kepalanya dingin Lisan manis Hati yang lapang Kepala yang dingin Kalau tiga sifat ini ada pada diri kita Kata Masya Kemana pun kita berjalan di ujung dunia Kesuluruh dunia Semua mata akan mencintai kita Asyik Gimana orang gak sayang sama kita Setiap ngomong nyenangin hati orang Orang kalau Mau nyakitin hati kita Kita lapangkan dada kita Oh gak apa-apa Jadi Masya Allah Saya rasakan Ketika orang-orang Da'wah ini datang Dia senangkan hati saya Saya mulai rindu Kalau mereka gak datang Kapan nih jenggot-jenggot Datang lagi gitu Awalnya saya gak suka Dia datang Saya debat Karena bagaimanapun Jeleknya agama Orang Minang Orang Padang Pasti waktu kecil Dia disurau Di musalah gedenya Saya senauyah dulu Jadi basic agama ada gitu Jadi ketika orang-orang Da'wah ini datang Dulunya saya tahu Dia preman Dia dulu panggil Narkoba dan sebagainya Tiba-tiba datang Da'wah-da'wah Saya debat bang Saya suruh dia ngaji dulu Coba kok ngaji dulu Sekarang dia gak bisa ngaji Sampai satu orang Ada teman saya Namanya Madi Johnny Dia dulu anak pantai Tiba-tiba dia datang Ke galeri saya Dia bilang Ayo Ri Der Kita ikut tiga hari Saya bilang Masa aneh ikut NTT Kan bisa ngaji Waktu itu ada kalimat Dia sedang-ngaji bilang Antum Bukan ikut aneh Kamu bukan ikut saya Tapi kamu ikut Allah dan Rasulnya Saya cuma ngaji aja Baiklah kalau gitu Akhirnya saya ikut Dengan Dengan Orang-orang Pertama tiga hari Itu Yang sempurna tiga harinya ya Dengan Ridwan namanya Naik motor Saya sudah siap bang Pertama yang gila Sudah siap baju-baju kan Pas mau keluar Berubah pikiran lagi Minggu depan aja kan Itu kawan saya Ridwan itu Di azan bang Di depan rumah Allah-u'ala Keras di azan Padahal pagi itu Cuma sepuluhan Saya lah Tentang gak malu Biar lari setannya Setan kan lari Dengan azan Maka disanalah Perjuangan bang Mujahadah Mengganti kesenangan nafsu Dengan kesenangan Allah Itu Mujahadah Mengganti gaya hidup sendiri Dengan ikut cara sunnah Nabi SAW Jadi Mujahadah ini bang Membawa kehidupan Rasulullah Dalam kehidupan kita Itu Mujahadah Itu gak cocok Menafsu Saya kalau dicocok Nafsu gak pengen Pakaian kayak gini Pengen gaul-gaul Pengen keren-keren juga kan Tapi karena cita-cita Sekarang udah pengen Masuk surga Gak mungkin Mengidolakan orang Selain Rasulullah Gak ada janji Nabi Tentang hidup Bahkan ada hadis Nabi Yang luar biasa Mantama Saka bisun Siapa yang berpegang Teguh dengan sunnah Kata Nabi Dia tengah rusaknya Umatku Kurang rusak Kayak hari ini Dia istiqamah dengan sunnah Falau ajrumi ati syahid Buat mereka pahala Seratus orang mati syahid Jadi sekarang bang Saya gak mau Bukan sekarang aja Dari dulu tuh Saya gak pernah dengerin Kata-kata orang Orang mau ngomong apa Orang mau ketawain Bodo amat gitu Dulu kita maksyar Kita gak malu Maksudnya sekarang Mau ikut Nabi kita malu Bertepatan dengan hijrah itu Fitnah datang WTC datang Bom Bali Satu Dua Dibu Dua Ya saya di Bali Saya baru mulai-mulai hijrah Bom Bali dua 2004 Saya bilang Ya Allah Begini Baru pengen baik nih Hari-hari Ditanya polisi Interogasi polisi Hari-hari Masya Allah bang Diludahin orang di jalan Saya rasakan Rumah digeledah Bahkan terakhir ini Kemarin kan istri saya Dipukulin orang di jalan Gak-gak pakai cadar Di sini apa di Bali? Di Bali Penjara itu orang yang kita urus Tangkap orangnya Jadi Islamofobia itu Kita gak bisa salahkan juga Memang keadaan hari ini itu Propaganda internasional Ketika ada bom letus Besoknya Atau satu jam kemudian Pelakunya Muslim langsung Belum ada pendidikan Belum ditangkap orangnya Langsung Ada paspornya Muslim Maksudnya tukang bom Bawa KTP ini Semua komplit gitu Jadi Orang awam gak ngerti Kalau itu propaganda Dia tahu itu benar Sehingga kalau kita masuk Ke kampung-kampung Pake sorban Orang udah habis-habis Teroris 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 Kalau sekarang radikal Sekarang radikal Budaya Arab Sarab-araban Carana cingkrang Budaya Arab Saya bilang Masya Allah Betul Sabda Nabi Man ahya Jadi saya dengar ulama Nabi SAW akan Betul-betul faham Sunnah itu Suatu hari akan mati Lalu akan ada yang Menghidupkan lagi Jadi Menghidupkan sunnahku Man ahya sunnah Jadi kalau orang Menghidupkan sunnah hari ini Wajar orang ketakutan Karena pernah mati Tetangga kita nih Udah mati Sebulan yang lalu Toto hidup lagi Takut gak Kabur kita Kabur kita Jadi Jadi memang Itu resikonya Tapi kalau mau Enak-enak Mau orang suka Sama kita Waktu itu guru saya bilang Der kalau kamu Mau disukai semua orang Kamu jangan jadi dai Jadi pelawak aja Semua orang ketawa Lihat kamu Jadi memang Kalau kita ikut Jalan yang sama Dengan jalan Rasulullah S.A.W. Bang Maka otomatis Apa yang dilihat Nabi Pasti kita lihat Apa yang dirasakan Nabi Pasti kita rasakan Nah Nabi diludahin Kalau jalan kita sama Bang Kalau sama nih Pasti akan dirudahin Tapi kalau belum dirudahin Sampai sekarang Kita mesti khawatir Jangan-jangan kita Beda jalan Salah jalan Kita mau pergi ke Bandung nih Di kilometer sekian Ada res area Di mapnya nih Di kilometer sekian Ada lagi res area Mapnya jelas Oke Tapi pas kita lewat Nggak ada Kita harus sewaspada Jangan-jangan salah jalan ini Kenapa kita udah lewat Di kilometer sekian Tapi Oh ternyata kita Nggak jalan ke Bandung Kita ikut jalan ke Serang sana Ataupun ke Kemerak Kemerak sana Maka begitulah hari ini Orang mengaku ikut Rasulullah S.A.W. Tapi jalan hidup Yang dihidupkan Yang dibuat oleh Umar Rasulullah Sekarang itu Seakan-akan Berlawanan arah Dengan jalan hidupnya Rasulullah Janganlah bicara tinggi-tinggi Masalah Fikir Nabi Fikir Nabi jelas ya Fikir yang besar Memikirkan umat Selamat dari azab Allah Masuk ke surga Itu fikir Nabi Masalah sedangkan masalah Minum aja lah Saya udah survei Bang Nggak sampai 10% Umat Islam yang minum Tangan kanan Duduk baca bismillah Hampir seluruh orang Islam Minum tangan kiri Hampir semua Kalau lebih detail lagi Harus kelingkingnya Di belak bawah gini Komplit caranya Diajarkan sempurna Maka kalau kita buka kitab lagi Bismillah Ayat ditiup Banyak sunnah Dalam cara minum aja Banyak sekali hadisnya Terus Subhanallah Saya bilang Bagaimana kita Menceritakan tentang Kerja Nabi Ini masalah Cara minum Nabi Cara tidur Nabi Yang mudah mudah aja Umat Nggak mau Alah minum aja lurus Padahal Nabi bilang Minum tangan kiri Cara minumnya syaitan Jadi bang Saya prinsip saya Sederhana aja Saya akan amalkan Sudah semampu saya Bukan semau Semampunya Selagi saya mampu Saya akan amalkan Kalau nggak mampu Mau diapain Hilang mama siwa nih Ya masa kita mau Teriak-teriak kan Dan tanpa merasa Paling nyunah Itu jadi masalah Di luar sana kan Kalau saya Yakin betul bang Standar kebaikan itu Rasulullah dan sahabat Bukan kita Orang yang selalu melihat Kepada Rasulullah S.A.W. dan sahabat Maka orang ini Tidak akan pernah Datangkan mudah Menyalahkan orang Karena dia sadar Tidak dia masih Banyak kesalahan juga Hari ini kan Syaitan datang Membisik-bisikkan Di kuping umat ini Orang yang Apa lagi yang baru-baru ngaji kan Maka sunnah Oh itu berlebihan Itu kurang Yang pas ente Ketika satu orang Merasa lebih baik Dari orang lain Tepuk tangan syaitan Itulah teman dia Dinerahkan nanti Itulah sifat Iblis yang Yang telah membuat Dia jatuh dari Dilempar dari surga Maka hari ini Coba lihat Teman-teman semua ya Kalian yang sudah Berjenggot Yang sudah Pake songkok Pake sorban Pake gamis Pake cadar Jangan pernah Merasa sama Dengan orang lain Apalagi Merasa lebih baik Merasa sama aja Tidak boleh Tawadu itu apa Di dalam kitab Al-Hikam Dijelaskan Tawadu itu Orang yang keluar Dari rumahnya Dan dia menganggap Semua orang yang dia jumpai Lebih baik dari dia Itu Tawadu Dan orang tua Orang tua itu Lebih baik dari saya Pasti pahalanya Lebih banyak Daripada pahala saya Lihat anak muda Katakan anak muda Lebih baik dari saya Pasti dosa saya Lebih banyak daripada dia Saya lebih dulur Bermaksa daripada dia Lihat orang kaya Oh orang kaya Lebih baik dari saya Kenapa Pahalanya banyak Sedekahnya banyak Zakatnya banyak Bangun masjid Bangun pesantren Bangun Masya Allah Pasti pahala orang kaya Lebih banyak daripada pahala saya Begitu juga Kalau lihat orang miskin Orang miskin itu Lebih baik dari saya Kok bisa bang Sedikit hisap Bahkan itu di akhirat Pasti dia lebih dulur Masa surga dari saya Jadi kalimat Sederhana Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Lebih buruk saya Yang tiap Saya tahu Siapa sih saya sampaikan Tidak pernah saya lupa Kenapa Itu adalah inti Sari ajaran Islam Itulah sifatnya Rasulullah Menghinah-hinahkan diri Sebaik-baiknya Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Lebih buruk saya Coba ditulis di komentar ya Kalian dengar ya Catat Di kolom komentar kalian tulis Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain Lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Lebih buruk saya Lebih buruk saya Lebih buruk saya daripada abang kan Lebih buruk saya dong Saya Saya lah Sweet Jadi gitu Berat Kita ketemu orang nih Itu orang kayak Oh abang itu lebih baik dari saya Orang miskin saya lebih baik dari dia Tidak boleh Nah jadi kita Mesti bahkan ya Sama binatang pun Kita harus merasa Binatang itu lebih baik dari saya Loh kok bisa Dia mati selesai masalah Jadi tanah dia Kalau kita mati Panjang urusan bang Masih jauh berjalanan Iya Maka isu abu bakar terpenah Dia dulu di bapak Dikatakan Ya Allah Alangkah baiknya Kalau ibuku tak melahirkan aku ke dunia Ya Allah Alangkah baiknya Aku menjadi sekor burung saja Itu sebuah ucapan orang Yang telah dijamin surga bang Asyarah bubasirin Orang sudah dijamin Kita belum ada jaminan surga Kadang-kadang masih merasa Sudah pegang kunci surga Maka saya bilang teman-teman ya Saya lihat banyak teman-teman Tapi itu gerah bang Semangat bang Memang itu sunnatulahnya Orang baru belajar silat Semua orang diasparing bang Orang baru tahu Dua jurus, tiga jurus Gitu-gitu terus Benar Gak main-main Karena suasana itu mempengaruhi Orang jangan kan Nonton film kungfu di bioskop dua jam Keluar pulang Berubah cara jalan Orang mau diantamin semua Padahal belum latihan Ibaratnya baru sekali ikut kajian Udah paling jago Makanya sekarang dia bilang Kata Buya Hamka itu yang quotesnya Saya selalu kesankan Beliau katakan semakin luas ilmu seseorang Semakin sedikit dia menyalahkan orang Orang kalau semakin tinggi ilmunya bang Semakin mudah menerima perbedaan Jadi tanda kalau ada orang yang Ente kafir, ente sesat, ente salah Itu harap, itu gak boleh Bidah Itu tanda sedikitnya ilmu dia Tanda sedikitnya guru yang dia jumpai Tanda sedikitnya kitab yang dia baca Kita banyak berbeda Saya dengan teman-teman Dengan abang pun mungkin Kalau kita dalami lagi Mungkin ada perbedaan-perbedaan Masalah fikih Masalah Apa Hal-hal yang buru ya ranting-ranting Dalam Islam Kalau tawhid, cinta Allah Rasulullah Gak mungkin berbeda Kalau cita-cita pengen masuk surga Gak mungkin berbeda Sholat, subuh, durakat Gak mungkin berbeda Itu hal-hal yang Yang betul-betul basic Dalam Islam Akar Itu gak boleh Tapi kalau ranting Pohon ada ranting-ranting Tetap hidup Masalah perayan maulid Nabi Itu gak usah dibesar-besarkan Kalau kalian gak merasa itu gak baik Jangan diamalkan Dudulah santai Kan juga kita gak paksa Ada satu orang maulid Nabi Setiap tahun Temannya gak maulid Nabi Dia doa sama Allah Ya Allah Sahabat saya gak pernah maulid Nabi Tolong bagikan pahala Pauli Nabi saya separoh ke dia Kasian Terus yang gak maulid Nabi Doa sama Allah Ya Allah Kawan saya ini maulid Nabi terus Bidah ini Gak bener ini Nabi gak contohkan Tolong ampunkan dosa dia Daripada kita seling tahdir Seling cacimaki Merasa Musuh kita nih Jelas di luar kita Bukan Sekarang ini orang Islam Itu salah nyari musuh Yang di musuhnya Saudara muslimnya Contohnya masalah musik Aja lah Bang Nah itu gimana Bang Kenapa sih milih Jalur musik sebagai Da'wah Itu media da'wah Orang salah Paham Da'wah itu Seperti Sholat Oke Kalau gak ikut acara nabi Salat bukan sholat namanya Kalau gak ikut acara nabi Bukan da'wah namanya Oke Bermusik itu profesi saya Bermusik itu profesi saya Orang lupa Saya ini anak band Bermusik itu Mohamalah saya Kalau orang undang saya ngeband Bang Ada manajer saya Kasih tau tarifnya Kau undang Bang Dery Kemana acara apa Sengon-sengonnya siapa Sekian Transfer 50% Itu ada ridersnya Pas booking Transfer 50% Satu minggu sebelum tampil Lunaskan Kalau gak Lunaskan sebelum tampil Kami yang naik panggung Itu profesi Da'wah bukan profesi Hari ini orang salah paham Dia pikir saya berda'wah dengan musik Saya musik itu nyari duit Ngamen Pengamen lah Kalau da'wah Saya berangkat Ke kampung-kampung Pakai biaya sendiri Duit sendiri Kadang 4 bulan gak pulang rumah Kadang 40 hari gak pulang ke rumah Kadang 3 hari gak pulang ke rumah Sampai ke luar negeri Sampai ke pedalaman Papua Saya pernah gerak juga bang Itu pakai duit sendiri Gak Gak bawa kamera Gak boleh buat Gak ada live-live Karena itu gak acara Nabi Eh radio Gak ada radio sunnah Istiqpar Teman saya bilang Kita dong bang Radionya radio sunnah TV-TV sunnah Saya bilang ini semua maksiat Yang saya bilang Saya juga punya program TV bang Ini Youtube juga program Ini muamalah ini bang Maha Isha Ini ada monetize Ada duitnya Da'wah itu gak boleh Kita ngambil manfaat apapun Kecuali Allah saja Ini bukan da'wah Tapi ini wasilah menuju da'wah Mudah-mudahan orang nonton video kita ini Nanti jadi da'i Dia bergerak datangi tetangganya Bergerak datangi umat Naik gunung-tenung gunung Gara-gara nonton video ini Itu yang da'wah Bisa dipaham gak bang Jadi da'wah itu Adalah cara menanamnya itu Hari ini orang kan melihat Buahnya Ya Terkesan ini pesantren bagus Ini majlis ini rame Ustaz ini terkenal Itu Itu hasil buah dari da'wah Banyak da'i-da'i kondang sekarang Banyak TV-TV TV-TV da'wah sekarang Radio-radio da'wah sekarang Banyak itu akun-akun channel da'wah sekarang Itu bukan da'wah Itu hasil dari tetesan keringatnya para sahabat Yang dulu mereka berda'wah secara murni Hanya memperkenalkan Allah saja Gak menyebut siapa-siapa Gak memperkenalkan dirinya Jadi kalau ada da'wah bang ya Gak ada cerita sebut nama dari Suleiman Gak ada dari Suleiman itu sampah Gak bukan siapa-siapa Gak perlu kalian sebut-sebut Gak perlu kalian besar-besar Gak ada poster-poster Karena gak acara Nabi itu Ini kalau bicara masalah da'wah Ini lagi lebih ekstrim lagi bang Di tablik bang Gak boleh foto Bahkan bang ya Kalau kita lagi pergi da'wah nih Dihidangkan makanan Gak boleh makan Bawa kompor Kata guru kita Kalian masak Bawa bekal Bawa duit Jangan yusahkan umat Itu da'wah Ini da'wah kalian dijemput Dikasih duit Itu bukan da'wah Itu taklim mungkin Ada empat amalan dalam Islam Da'wah ilallah Ta'lim wa ta'lum Zikir ibadah Dan khidmat Ya Da'wah ini jelas Ini seperti susu Gak boleh tercampur dengan apapun Murni Da'wah nih Bang Itu ada pengamah Itu datangin dia Itu da'wah Bukan didatangkan Mendatangi Da'wah itu membeli agama Allah Dengan harta dan diri Maaf bukan menjual agama Allah Da'wah Da'wah itu hanya membesarkan Allah saja Bukan membesarkan gairullah Tidak membesarkan diri kita Kita gak cerita siapapun Tentang saya Allahnya hebat Kamu gak perlu tahu siapa saya Kamu gak perlu tahu siapa Allah Itu da'wah Gak ada ambil-ambil apapun Gak bicara politik praktis Gak bicara khilafiah Itu da'wah Da'wah itu hanya bicara kebesaran Allah Bicara tentang sunnah Nabi Titi Ya Da'wah itu mengajak Bukan mengajar Nah kalau ta'lim Nah ini gak semua orang bisa buat Mengajar itu Itu monopolinya ulama Perlu ada pertanggung jawaban Keilmuan Sanat Nah jadi gak semua orang Bisa dikatakan ustad Maka saya sampai detik ini Bang belum pernah Memproklamirkan diri saya Sebagai ustad Meskipun jutaan orang Manggil ustad Dimana-mana ustad Ustad Amin amin Saya ingat itu doa Saya ini debu di sandalnya ustad Saya ini anak ben Saya pengamen Provinsi saya masih dikhilafkan Sama ulama Ada yang membolehkan Ada yang mengharapkan Saya terima itu Saya mengikuti pendapat ulama Yang membolehkan Itu khilafiah Khilafiah itu jangan dibahas lagi Teman-teman Ini kadang-kadang Saya suka emosi Khilafiah Itu maknanya Dua-duanya benar Kalau salah satunya salah Berarti ini bukan Bida'ah itu bukan khilaf Khilafiah ini Dua-duanya benar Kata Imam Syafi Khunur Subuh itu Sudhan Muakad Kata Imam Manafi gak Kata Imam Meliki gak Oke Berarti ini khilaf Mana yang paling benar Dua-duanya benar Kalau ada hari ini Ustad yang berarti Mengatakan salah satunya benar Berarti ini Ustad Gak ada otaknya Betul Kurang ajar Gak ada adabnya Kalau ada Ustad mengatakan Khunur Subuh Bida'ah Dia telah menghina Imam Syafi'i Makanya Ustad-Ustad kayak ginilah Yang telah membecah Belah Mesti orang-orang Yang benar bang Orang-orang yang hikmah Dia akan katakan Dua-duanya benar Nih kitabnya ini Mengatakan Kunur Subuh ini dalilnya Yang tidak berkunur Subuh ini dalilnya Jawa'ah kalian Ambil mana yang kalian yakini Itu jawaban hikmah bang Ada ulama yang mengatakan Musik haram Semuanya haram Nasyid haram Oh Marawis haram Tidak ada pokoknya No music Islam tak mengenal musik Kita hormati pendapat itu Ulama yang mengharamkan Bukan karena mereka keras Tapi karena mereka hati-hati Betul Jangan sampai ini lalai umat Ini dengan musik Ada ulama yang mengatakan Boleh Untuk syiar Dengan syarat Liriknya mengajak kepada kebaikan Tidak ada Mengajak kepada kemahasihatan Tidak melalaikan Hukumnya mubah-mubah saja Boleh Jadi tidak mengharamkan Contohnya seluruh ulama Mesir Yusuf Al-Kardawi pun Mengatakan Dan Ustaz Abdul Somad Adidaya itu membolehkan Ustaz Anand Ataki membolehkan Tapi ada Ustaz yang mengharamkan Kita hormati Yang parah ini Yang mengharamkan itu Mentazir yang membolehkan Abang kalau saya bacakan Nanti saya lihat ini Itu was Itu komentar orang Yang menghina saya itu Kalau dikasih tulisannya dia Kalau kita kasih anjing Anjing muntah Abang makan Gak dimakan anjing Saking menjijikan kelimatnya Oh gak karuan Cacimaki sama saya Wali setan lah Dari si Luman lah Macam-macam Jadi saya bilang Ya Bagi apain Kalau kebayangnya Pasti dengan lagu-lagu Abang Banyak orang yang Dapat hidayah Lagian orang Sebelum pernah dengar lagu saya Masalahnya Karena dia kan musik haram Kalau dia bilang musik haram Mesti dia gak usah Komentar tentang itu Tapi teman saya bilang Ada juga Kenapa ente tampil-tampil di TV Saya memang tahu dari mana Saya lihat Nah kenapa abang nonton TV Volumenya dikecilin Di mute jangan-jangan Bang Aneh ini tampil di TV Tapi anak gak pernah nonton TV Bang Itu acara TV Dibuat untuk orang Yang masih nonton TV Bukan buat orang mulia Seperti ente Antum ini Masya Allah Udah tinggi-tinggi Kayak wali Allah Hebat Kadang-kadang orang ini lupa Sibuk mencari aib orang lain Sibuk bicarakan keburukan orang Sehingga tidak ada sangka baik lagi Maka saatnya sekarang kita nih Teman-teman sekalian ya Sebelum kita ke rumah saya nih Bang Kita nanti gitar-gitar Tapi gitar-gitar Di akun saya ya Di channel saya Jangan lupa Di follow Dengan sahabat Bang Saatnya sekarang kita harus jadi orang baik Ya Semua yang Followers Yang Subscribe akunnya Dokter Andika Orang baik itu Ciri-cirinya ada Dia suka bicara kebaikan Kalau dia bicarakan Itu selalu kebaikan orang Dia gak pernah bicarakan keburukan orang Yang kedua Dia suka melihat kebaikan saja Kalau dia keburukan Dia pura-pura gak lihat Lihat kebaikan Masya Allah Dia siarkan itu Dia umumkan Yang ketiga Orang baik itu Dia suka memikirkan kebaikan Kalau dia pikir Dia baik terus Baik-baik yang dipikirin Dia suka mendengar kebaikan Yang keempat Yang keempat Ini saluran hati Lisan Penglihatan Pendengaran Pikiran Saluran hati Apa yang dipikirkan Dindingar Dilihat Dipikirkan Masuk ke hati Maka kalau kebaikan Dipikirkan Kebaikan masuk ke hati Kalau dia harus berprasangka Dia selalu sangka baik Ya Kita orang ngomong lagi Orang lagi ngomong Kenapa dia telat Kurang ajar Kita udah janjian Jam sekian Dia gak datang Satu orang ngomong Sangka baik Berhenti itu omongan Oh iya Jangan-jangan dia macet Jangan-jangan dia ada masalah Sangka baik Jangan-jangan handphone Hilang Sangka baik Jadi sangka baik inilah Ulama sampaikan Orang yang kalau husnuzon Terus dalam hidupnya Insya Allah mati Husnullah khatibah Tapi kalau orang Bicara keburukan Lihat keburukan Yang dicari keburukan Tajasus terus Dia fikir keburukan Dia sangka buruk Terus kemungkinan besar Mati Husnullah khatibah Dia gak tenang Terus hidupnya Akhlak tertinggi Orang mumin Dia berprasangka baik Kepada Allah Kita udah janjian nih Jam satu On time Di satu tempat Di link Dapat untung satu M Waktu macet Ada Truk tangki kebalik Dia buksi jalan Lihat diri Jalan terus Ini Waduh Udah lewat Orang mumin Dia tenang hatinya Dia sangka baik Sama Allah Ini pasti Kebaikan Macet Ini kebaikan Nah Tapi kalau Kita gak sangka baik Sama Allah Bang Mulai digalau Aduh Tapi mobilnya gak terbang Kadang gak berubah Yang dia dapatkan Hanya kegelisahan Penderitaan saja Jadi orang mumin Tak mungkin susah Orang mumin Tak mungkin galau Allah akan berikan Kebahagiaan kepada orang beriman Di saat-saat terburuk Dalam kehidupannya Ya Bahkan orang beriman Di saat terancamnya Nama baiknya Dia bahagia Orang gibah dia Orang fitnah dia Dia senyum Terima kasih Ya Allah Engkau telah beri aku Pahala tanpa bersusah Paya Ini kenapa harus kita marah Kan Terjadi transfer amal Kebucatan amal kita Di saat terancamnya Nyawanya Orang mumin Bahagia Perang badar Musuh di depan Seorang sahabat Tancapkan Tumpahnya tidur Orang udah mau perang Masih sempat Kenapa kamu tidur Sunnah Tidur siang Kailulah Di saat terancamnya Nama baiknya Dan kami nyawanya Allah berikan kebahagiaan Bahkan di dalam api Allah berikan kebahagiaan Kepada Nabi Ibrahim Sebenarnya Bilal Kita yang disiksa Di padang pasir Kasih batu besar Di dadanya Dicambu siang malam Seorang bertanya Kapan saat terindah Dalam kehidupan Wahai Bilal Ketika disiksa Di padang pasir Jadi ternyata Ini klunya Keniamatan dunia Bisa dirasakan Dengan kesenangan Kesenangan dunia Dengan perhiasan dunia Allah berikan Keniamatan dunia Dan keniamatan agama Allah berikan Di dalam penderitaan Di dalam Kesusahan Kesusahan Maka Nabi-Nabi Yang Allah berikan Dia penderitaan Yang begitu berat Dalam menjalankan Agama Mendakwakan agama Allah berikan Dia kemuliaan Namanya Ulul Azmi Jadi orang Tidak mau Susah Dalam agama Tidak mau Dihinakan Dalam agama Tidak mau Disusahkan Dalam agama Dalam dakwah Berarti dia Tidak mau Dimuliakan oleh Allah Dia tak mau Dibahagiakan oleh Allah Masya Allah Terakhir bang Jadi Pernah kita ngobrol Kapan ya Waktu itu Jadi saya juga kan Sebenarnya Saya kenal Saya dapet hidayah itu juga Gara-gara Teman-teman yang Jamah tablik Pedawai saya Dan seterusnya Saya pengen Abang jelaskan Secara singkat Dan mudah Kenapa sih Kita Kalau saya lihat Saya iri Abang Pesan tren kilat Jalan keluar Kuruj Tiga hari Empat puluh hari Empat bulan Kenapa sih Kita harus Keluar Bang Kalau perahu itu Sudah bocor Air sudah masuk Kedalam perahu Kalau dibiarkan Lama-lama Tenggelam itu perahu Perahu bocor Yes Bagaimana Menyelamatkan perahu ini Kita harus keluarkan Dia dari laut Keluarkan Karena perahu Gak bisa ditambal Di dalam air Dia harus dikeluarkan dulu Nah kalau sudah ditambal Lempar lagi ke laut Laut inilah Kehidupan dunia Perahu inilah Kedaraan kita Nah hari ini Kehidupan kita ini Sudah terkontamasi Sudah dunia Kita udah ntar lagi Tenggelam Kalau menyelam sih Gak ada masalah Kalau tenggelam ini Bahaya Kalau menyelam Masih ada air Masih ada tabung oksigen Orang kalau bawa tabung oksigen Dia tahu kapan harus keluar Itu isi oksigen tadi Karena Ibarat diverse nih Kita harus menyelam Karena memang hidup kita di air Tapi kalau kelamaan di dalam air Menyelam Kelamaan dalam urusan dunia kita Bang Waktunya isi oksigen kita gak keluar Tenggelam Hari ini banyak orang sudah tenggelam Dia gak ngerasa lagi Karena udah gak sadar Dan orang kayak gini Kadang-kadang harus diseret keluar Diseret Tarik kepalanya Dipaksa dia keluar Jadi Bangunan Miring Rusak Cat yang pudar itu Bisa dilihat dari luar Kalau di dalam kita Di dalam rumah terus Gak tahu Rumah kita rusak Maka sekali-sekali Kita keluar Untuk introveksi diri Meninggalkan perkara-perkara Yang selama ini Melalaikan kita Memfokuskan diri Tentang kehidupan akhirat Ini terbiah Kalau kata Malana Umar Balan Puri Satu orang ulama besar Al-Murahmatullah Kuruj Visabilillah Kita keluar Jalan Allah adalah Salah satu Salah satu Dia hikmah Bukan satu-satu cara Salah satu cara Untuk Salah satu sarana Terbiah umat Untuk mendapatkan Sifat mulia Secara bertahap-tahap Untuk mendapatkan Sifat-sifat mulia Karena Allah Ta'ala itu Bersama dengan orang Memiliki sifat Sifat yakin Inna Allah ma'al sabir Inna Allah bersama orang yang sabar Inna Allah ma'al muhasinin Jadi Selama Al-Quran itu Selama bersama Sifat itu harus kita usahakan Usahanya bagaimana Gak mungkin kita mengusahakannya Di saat kita sibuk dengan dunia kita Maka perlu umat ini Kita ajak keluar Khoruj Dari kedunianya dia Ada lapan perkara Yang dicintai Surah Taubah Ayat 24 Kulingkara Aba hukum Wa abna hukum Wa yakwan hukum Wa azwajikum Wa asyiratukum Ila akhira Ada lapan perkara Yang membuat orang Lala hari ini Kita gak boleh cintai Lapan perkara ini Melebihi Allah Rasulullah Dan perjuangan agama Allah Ini serana terbiah Kita keluar keluar ini Satu hari untuk persiapan Satu hari ada perintah Yang lebih besar Jihad Sekarang gimana bang Orang keluar tiga hari Dia aja aja gak mau Gimana mau perintah perang Nanti keluar Suatu hari nanti Itu akan terjadi Maka inilah Proses terbiah Umat ini Untuk mencabut Hubut dunia Dari hati dia Mencabut akar cinta dunia Dan mengantir dengan cinta Itu gak bisa Kecuali dengan khurus Belajar mencintai Allah Dan rasulnya Melebihi segala-galanya Itu tidak bisa dibuat Kecuali dengan Satu cara Meninggalkan segala-galanya Karena Allah dan rasulnya Maka dengan khurus Bisa belilah ini Ada satu pelajaran Dahsyat yang tidak bisa Didapatkan Kecuali dengan cara ini Hubut dunia Tercabut dari hati Jadi orang kalau masih Cinta dunia Dia gak akan paham Dengan kerja ini Dia gak masuk akal Gila ente tiga hari Ini satu hari ini Omser satu M Tiga hari Tiga M hilang Gak mungkin Tapi kalau kita Bicarakan dunia Bang Itu yang mau gak bang Ke Papua bang Ada tambang emas Satu hari Lumayan lah Dua ratus juta Berapa hari kita Tiga hari Ayo berangkat Faham dia Fadilahnya kan Kalau bisa tiga tahun bro Kalau kayak gini Saya tahu di dua juta Hari ini Nabi sebetulnya sudah Menjanjikan jauh-jauh hari Sepagi Sepetang Orang yang keluar Jalan Allah Itu lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Dan semua sahabat Khurus Ini Khurus ini bang Sebuah Berlian Permata di zaman awal Ini jalan yang sangat indah Yang pernah ada dulu Yang dilewati oleh para nabi Dilewati oleh para sahabat Dilewati oleh para tabi'in 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 Para wali-wali Allah Kemudian setelah itu Jalan ini lama gak dilewati Setelah jalan ini gak dilewati Telah tumbuh Semak belukar Lalu Datanglah Syu'ilyas Al-Qadalawi Rahmatullahi Keturunan Abu Bakar Orang Arab tinggal di India Dia membersihkan jalan ini Ketika dia membersihkan jalan ini Orang-orang salah paham Dia pikir bikin jalan baru Padahal ini jalannya sahabat Kalau gak ada orang khurus Coba pikirkan Kalian semua pikirkan Kalau seandainya orang Mekah, Madinah Tidak khurus Khurus itu bahasa Arab Artinya keluar Kalau mereka tidak keluar Dari Mekah dan Madinah Tidak sampai agama ke Indonesia Saya pernah dakwah di Cina Ada di Cina Ada keburan sahabat Abu Waqqas Mereka berjalan kaki Dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan Sekarang kalau kita mau ke Cina 6 jam sampai di Cina Ya Tapi umat tetap Tidak mau bergerak Karena takut kehilangan istrinya Takut kehilangan bisnisnya Takut kehilangan dunianya Jadi yang menghalangi Umat dari dakwah ini Satu dunia Dunia aja Bukan musuhnya orang dablik Orang dakwah itu dunia Dunia masuk gak bisa Tiga-jangan tiga hari Ke mesin gak mampu Ke mesin yang gak mampu Nah ini salah satu Ke gunung mampu Next ya Masjid gak mampu Harusnya kita belajar Meninggalkan dunia Sebelum kita meninggal dunia Karena dunia sementara Akhirnya selama-lamanya Ingat dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia tempat meninggal Allah Kita lanjut di rumah lagi Sip Oke guys thank you banget Atas waktunya Dan thank you Bang Abang Dagurunda Abang Dari Sulaiman Luar biasa ilmunya Temen pasti belajar Banyak belajar dong hari ini Kalau punya pertanyaan Tanya di kolom komen Punya Apa namanya Tanggapan-tanggapan Silahkan Dan jangan lupa Subscribe juga di channel Abang Dari Sulaiman Dan sahabat D.S.A.S Oke subscribe Like, comment, and share Jangan lupa aktifkan tanda notifikasinya Saya Andika Dan Abang Dari Sulaiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 S嗎